Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sederah semuanya Kita berjumpa kembali di channel Simas Media Nah sebelum memulai video yang satu ini Marilah kita sama-sama bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah Alhamdulillah hirobil alamin Atas segala nikmat yang hingga kini masih kita rasakan Semoga kita semua selalu menjadi orang yang sadar akan nikmat-nikmat Yang selalu diberikan kepada kita Dan selalu menjadi orang-orang yang bersyukur Amin amin ya robal alamin Oke sederah semuanya Jadi kali ini akan aku perkenalkan mobil favorit bapak saya Sebuah mobil diesel keluaran dari Isuzu Penter Grand Touring Turbo Yang satu ini tahun 2010 Dan mobil dengan warna silver keemasan Memiliki aura tersendiri Ini kondisinya juga masih bagus Nah jadi disini saya akan mengajak Saudara-saudara semuanya untuk melihat lebih jauh Seperti apa sih kondisi dari mobil yang satu ini Saudara-saudara semuanya Pertama-tama ayo kita lihat dulu ke bagian Dan eksterior mobil Nah dengan warna silver keemasan Disini kondisi catnya masih bagus Dan bagian bodinya masih mulus Nah untuk bagian depan dilengkapi dengan dua headlamp Dimana untuk kondisi dari lampunya tidak ada kepecah Kelistrikannya juga normal Masih bagus penerangannya Di bagian bawah dilengkapi juga dengan fog lamp yang masih berfungsi dengan baik Serta untuk front bumper disini kondisinya masih utuh Dan tentunya mobil bebas dari insiden Di bagian tengah dilengkapi dengan grill chrome dengan emblem Isuzu Yang kondisinya juga masih kinclong masih oke Oke saudara-saudara sekalian sekarang kita coba ke bagian samping mobil Dan kita lihat ke bagian kaki-kakinya terlebih dahulu Nah jadi disini dia menggunakan ring 16 Dan band kondisinya masih tebal Ke bagian atas sedikit disini terdapat spion Dengan berwarnakan chrome dan lampu sen yang masih menyala serta tidak ada pecah Kemudian di bagian samping Oke Dilengkapi dengan footstep Untuk bodi bagian samping masih utuh Kemudian kita ke bagian belakang Nah bagian belakang mobil Ini adalah ciri khas Dari mobil panter yang Kalau untuk mobil-mobil yang tahun-tahun sekarang Udah gak ada kan Tapi di tahun yang 2010 ini masih ada Ini jadi ciri khas tersendiri nih Konde di bagian belakang Ini juga masih bagus nih Kemudian untuk bumper Di bagian belakang kondisinya juga masih utuh Nah kita akan cek salah satu dari Oh my god Kerangka Kerangka kita akan lihat Kerangka bagian pintu belakang Nah untuk kerangka di bagian pintu belakang Ini kondisinya masih utuh Dan untuk pintu-pintu dan kerangka lainnya Juga kondisinya masih utuh Mobil bebas insiden Sedara-sedara semuanya Sekarang saya akan mengajak Anda Untuk mengecek ke bagian interior mobil Nah disini kita akan mulai dari bagian depan Sudah terdapat Dashboard yang mana Ini adalah dashboard legendaris Tidak berubah Sampai di mobil tahun ini juga Dan yang jelas adalah Kondisinya disini terawat Dan masih bagus Dengan dua perpaduan warna Warna hitam dan warna coklat mudanya Dan disini yang akan saya tunjukkan adalah Jadi di bagian tengah Nah untuk head unit Ini sudah diganti Dengan DVD Kenwood Nah jadi disini bisa ada layarnya Dan bisa dipakai bersama keluarga Anda Untuk menonton kaset VTD Sambil melakukan perjalanan Nah selain disini Juga ada di bagian tengah Monitor yang terintegrate Dengan DVD di bagian depan Oke Nah kemudian di bagian bawah Terdapat AC Dan pengaturan AC Dan AC ini kondisinya Masih dingin Normal Sangat nyaman untuk digunakan Nah kita ke bagian Ruang driver Nah untuk pertama-tama Nah disini terdapat setir Dilengkapi dengan sarung setir Setir masih bagus Dan masih enak juga Kemudian ke bagian jok Nah disini jok Menggunakan kulit Nyaman dan empuk Pastinya kita tahu Kalau mobil painter tuh Joknya empuk Jadi nyaman untuk diduduki Lalu kita ke bagian Baris yang kedua Nah baris kedua Joknya juga Kondisinya bagus Nyaman terawat Empuk juga Dan di bagian belakang Meskipun ruang kaki Tidak terlalu luas Tapi jok nyaman Dan ruang kepala Masih memenuhi Standar Nah ke bagian langit-langit Kita lihat juga Untuk bagian langit-langit Ini kondisinya Bersih dan terawat Bagian dalam Dari mobil yang satu ini Kondisinya masih Sangat nyaman Serta mobil ini juga Servis rutin Berikut ini adalah Buku servisnya Oke dan buku-buku Kelengkapan lainnya Nah bagian interior mobil Ini kondisinya nyaman Dan terawat Siap pakai Kita lanjut ke bagian mesin Di sini mesin sudah dinyalakan Untuk suara mesin normal Mesin turbo Dan di sini Untuk bagian Dari mesin Kondisinya terawat Tidak ada kebocoran pada wainya Dan bakar bisa Dan terawat Dan terawat Dan terawat Dan terawat Dengan perbandingan Satu berbandingi Lodat Untuk tempatnya Lodata Dan terawat Dan terawat Dan terawat Dan terawat Dan terawat Nah bagian juga Kita akan melihat Selegin rangka Dari lo mesin Gini untuk Perangkanya Masih asli Dan masih Lompok Dan di sebagian aprong Nah di sebagian aprong Ini juga Kondisinya masih Lompok Untuk Masih asli Kondisinya Masih sehat Siap Untuk Masih asli Dijakan Selamat menikmati 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 selamat menikmati